Benalu batu atau dalam nama lokal suku Mori menyebutnya Polohi Wasu. Tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional secara turun-temurun untuk mengobati berbagai macam penyakit, baik dalam kategori ringan maupun parah termasuk tumor dan kanker. Masyarakat lokal mengambil langsung di alam di hutan sekitar wilayah Morowali Utara. Tumbuhan ini tumbuh secara alami pada hutan hujan tropis primer tumbuh di tempat yang teduh dan lembab di atas atau di antara bebatuan yang besar pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Armenius Lolo 93 tahun dan Yenisen Bolendia 72 tahun adalah masyarakat suku Mori yang tinggal di desa Wawopada, kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Di tengah penggunaan obat modern yang semakin marak, pasangan Lansia ini masih melestarikan pemanfaatan Polohi Wasu sebagai obat tradisional yang telah menyelamatkan banyak jiwa. Ini Polohi Wasu ini memang bagus. Kalau orang sakit macam payudara begitu, harus minum kontinu dan mesti bapak periksa juga. Kalau memang sudah bagus, nah baru berenti, berenti juga minum. Begitu juga, biasa ada benjolan, benjolan begitu. Minum ini, kalau seminum satu dua kali begitu, atau tiga kali, bapak periksa dulu sama dokter. Apakah cocok atau tidak? Soalnya biasa, penyakitnya orang tidak cocok yang di rumah sakit. Lebih mempahan ini. 1048 ini sudah mulai ada keterangan-keterangan masuk bahwa ada obat yang terkenal. Orang tua saya dulu di sana di Pantobu, dia sebagai laki-laki, dia besar perutnya. Dia ambil itu tujuh batang. Tujuh batang, ada juga yang lima batang, besarnya itu daun. Kemudian dia remus, dia remus katanya, supaya kasih itu orang tua. Setelah dia remus, Pak itu benar lus, Dia minum itu selama tiga bulan, terus turun dia punya badan. Polohi wasu yang diambil di alam, kemudian dijemur hingga benar-benar kering, agar tidak berjamur dan bisa disimpan hingga waktu yang lama. Cara penggunaannya, yaitu diseduh seperti daun teh. Baiknya diminum pada malam hari, atau saat tidak beraktivitas di luar rumah, karena reaksi saat mengkonsumsi obat tradisional ini, adalah sering buang air besar. Pada penerita penyakit yang sudah parah, biasanya akan mengeluarkan kotoran bersamaan dengan darah kotor, saat buang air besar setelah mengkonsumsi obat tradisional ini. Itu diambil, dicuci dulu, baru di tari belanga. Di belanga, diisi air tiga gelas. Kung direbus. Direbus, tidak berapa milik. Kira-kira so, kurang satu gelas, biar lebih lagi tidak apa-apa. Kasperentina, rebus. Nah, yang satu gelas itu, so dia itu diambil, diminum. Tapi, setengah-setengah, setengah-setengah gelas. Karena permintaan yang cukup tinggi terhadap polo hiwasu, Armenius mulai menjual obat tradisional ini sejak awal tahun 2000-an. Bahkan, dia pernah ke Sulawesi Utara untuk membawa langsung polo hiwasu sebanyak seribu ikat. Langganannya berasal dari wilayah Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara. Bahkan, polo hiwasu saat ini telah laris dijual hingga ke seluruh Indonesia yang dikenal dengan nama Benalu Batu. Saat ini, Armenius masih menjual polo hiwasu. Satu bungkusan berisi tiga sampai lima helai daun beserta resepnya dijual dengan harga 20 ribu rupiah. Hampir setiap hari, ada pembeli yang singgah di warungnya untuk membeli polo hiwasu. Ini Benalu Batu, obatnya ini dia kena semua penyakit dalam. Orang kanker di perut, orang payung darah, orang tubuh di dalam perut, orang gondok apa semua, dia kena. Tapi ini mesti diminum. Apa begini? Saya punya suami, cuma tukang kayu kasihan. Itu dokter periksa, itu tubuhnya saya di perut ini, dia bilang, seperti telung bebek. Dia kena, saya bilang begini, abis ini dulu satu ikat ini, kau rebus. Pasti akan pagi setengah kelas, hari setengah kelas, sore setengah kelas. Dia datang pagi, ah, apapun, apa darahnya? Darah, apa merahnya? Darah, anong, oh, panaskah darah. Tidak apa-apa, sudah itu penyakit. sudah, kasih akan lagi, kasih akan lagi. Lima bungkus, remus dulu saya. Dia remus, sudah, tiba periksa sama dokter. Dokter periksa, dia tanya, ibu, minum obat apa? Oh, kita minum itu, benalu batu dari Sulawesi Tengah. Oh, dia bilang, memang perseguan dokter-dokter, dua tahun lalu, dia bilang, tiga belas dokter, ada satu penyakit, ada satu obat radiosional, yang didapat di Sulawesi Tengah, namanya, benalu batu. Itu dia terkenal, betul, sudah. Pak Sejol, dia benalu itu, habis setiap seribu ikat. Pemanfaatan terhadap pulohi wasu, sebagai obat tradisional, yang dianggap sangat manjur, mengundang perhatian para akademisi. Pada tahun 2017, misalnya, Profesor Rama Daniel Pitopang, dari Universitas Tadulako, mengutu salah satu mahasiswa bimbingannya, yaitu Kurniawan Banjolu, untuk melakukan survei awal, dan mengoleksi sampel tumbuhan pulohi wasu, untuk dijadikan herbarium. Pada tahun 2019, pulohi wasu, yang juga dikenal sebagai benalu batu, kemudian dipublikasikan, sebagai tumbuhan jenis baru, melalui artikel ilmiah, yang berjudul, Begonia medicinalis, Begoniace, a new species from Sulawesi, Indonesia. Penamaan medicinalis ini, mengacu pada pemanfaatan tanaman ini, sebagai obat tradisional. Artikel ini, dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Internasional, Pitotaksa. Untuk benalu batu ini, dari diskusi-diskusi, dan juga dari beberapa ekspedisi saya di Murhuali itu, ternyata di situ orang menggunakan sebagai obat tradisional. Dan dengan diskusi Pak Suleman, dengan Pak Wisnu Ardi, yang merupakan di Indonesia, yang dikenal sebagai ahli Begonia. Berangkat dari situ, kami coba diskusi dengan Pak Wisnu, dan diambil sampelnya oleh teman-teman farmasi, Pak Suleman, tidak salah ya. Kemudian, di situ dinyatakan oleh, hasil determinasi, terdekat ini mungkin spesies, yang belum pernah dideskripsi orang. Lahirlah, dari riset itu, oh ini jenis baru, yang berasal dari Sulawesi. diberi nama dengan Begonia Medicinalis. Kenapa Begonia Medicinalis? Medisin itu obat. Jadi, Begonia ini sudah lama digunakan sebagai obat tradisional. Penelitian lanjutan, kemudian dilakukan oleh Profesor Sulaiman Subair, yang menyimpulkan bahwa, Begonia Medicinalis sebagai obat herbal, yang berpotensi untuk antioksidan dan antivirus atau HIV. Penelitian ini dipublikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional, Journal of Basic and Clinical Psychology and Pharmacology, pada tahun 2021, dengan judul, Antioxidant and Antiviral Potensi of Begonia Medicinalis Fraction. Hal ini membuktikan bahwa benar, polo hiwasu sebagai obat tradisional, memiliki kasiat medis. Sayangnya, menurut hasil penelitian, tumbuhan ini hanya ditemukan di hutan Morowali Utara dan Luwut Timur, sehingga perlu dilakukan upaya konservasi untuk menjaga kelestariannya. Penelitian mahasiswa jurusan Biologi FMIPA Universitas Tadulako, memberi harapan terhadap upaya pelestariannya, melalui perbanyakan Begonia Medicinalis atau polo hiwasu dengan metode kultur jaringan. Banyak tumbuhan obat itu yang sudah jelas, manfaatnya untuk berbagai macam penyakit bisa digunakan. Tentu perlu kita lakukan upaya pelestariannya. Pelestarian konservasi ya. Konservasi ini yang biasa orang lakukan bisa di habitat aslinya mungkin, dengan membuat peraturan-peraturan, atau juga mungkin dilakukan secara eksitu, dengan menanam di kebun botani, kebun obat, sehingga ketika mau dikembangkan sebagai obat, butuh simplicia yang banyak sekali, tidak lagi merusak atau mengganggu habitat aslinya. Mungkin itu ya, perlu juga teknologi-teknologi seperti kultur jaringan mungkin untuk memperbanyak individunya ini. flora fauna kita yang jelas-jelas bermanfaat seperti benaru batu ini, itu yang tidak bisa dinilai dengan uang berapapun ya. Itu harus diperhatikan oleh pemegang kebijakan. Biasa ibu-ibu sebelum ada penyakit, so minum memang ini. Karena so itu ngecegah penyakit dalam. Memang harus dilestarikan kalau ini obat ini. Yang penting masih ada di hutan, kecuali so tidak ada memang. Kalau di hutan memang masih banyak, tetapi jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.